Harapan saya sendiri sih sebenarnya, gimana masyarakat kita ini tuh bisa menciptakan ruang publik, khususnya tempat konser, itu kan ruang publik ya, yang inklusif. Seharusnya, gue bisa dateng ke tempat konser dengan perasaan aman, nyaman, dan bebas berekspresi di sana, tapi baru kemarin gue ngalamin pelecehan seksual ketika gue nonton konser band idola favorit gue, dan tragisnya itu dilakuin sama-sama penonton yang ada di sana. pelecehan kayak gitu tuh sebenarnya gak mandang tempat sih, ya emang itu pada saat itu kejadiannya kita semua disitu tuh berdesak-desakan, saling tempel kontak fisik, tapi lu gak usah nanya deh gue pake baju apa, yang jelas gue berhijab, pake baju yang masih bisa terbilang sopan, tapi tetep aja orang-orang kayak gitu ngelakuin ke siapapun. Pada saat itu emang kondisinya tuh berdesak-desakan, di atas gue pada crowd surfing, pada mosing, kita saling kontak fisik, tapi dengan keadaan yang kayak gitu, emang itu mau wajarkan pelaku pelecehan seksual buat melakukan pelecehan itu. Kalau lu tanya, kenapa sih gue tuh dateng ke gigs, kenapa gue sebagai perempuan hijab tuh dateng ke tempat konser? Ya gue seneng aja gitu, disitu gue bener-bener bisa ngeluapin perasaan, gue bisa bebas berekspresi bareng-bareng, gue bisa seneng-seneng, dan atmosfer itu yang gak gue dapetin ketika gue cuman bisa denger itu dari aplikasi playlist musik. Lagi pula, gak ada kan larangan perempuan buat dateng ke tempat konser, gak ada kan larangan perempuan hijab buat dateng ke tengah crowd, ya itu hak gue lah, itu cara gue buat ngeluapin perasaan gue, dan itu cara gue untuk ngehibur diri. Sebagai perempuan, kadang gue ngerasa gak aman ketika gue ada di tengah-tengah crowd yang sangat rame dan padet itu. Gue bukan takut kena pukul, gue bukan takut kena senggol, atau gue takut runtak fisik, gue cuman takut dilecehin. Kadang gue tuh iri banget sama temen-temen cowok yang bisa crowd surfing di atas, gue pengen banget ngerasain kayak gitu. Cuman yang gue takutin tuh, gue bukan takut jatuh, gue bukan takut keseleo, gue cuman takut ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu buat melecehin gue. Mungkin temen-temen atau dari kalian ada yang ngerasain kayak gitu juga. Kadang kondisi dan situasi yang kayak gitu, yang bikin temen-temen perempuan, atau bahkan temen-temen disabilitas dan gender lain ngerasa gak aman buat dateng ke konser. Bukan masalah desek-desekan, bukan masalah kita saling kontak fisik atau apapun. Cuman kadang kita ngerasa gak aman karena kita takut jadi korban pelecehan. Padahal harusnya, konser adalah ruang publik yang mana itu bisa dirikmati oleh semua kalangan dengan aman dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab dari penyelenggara konser maupun musisi yang sedang tampil pada saat itu. Tapi ini juga tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan atmosfer konser yang tertib dan juga aman. Ini tuh bukan masalah gigs yang berbayar atau gak berbayar. Bukan juga masalah fans indie atau fans alay. Tapi ini tuh permasalahan kita semua untuk menciptakan atmosfer konser yang inklusif. Inklusif dalam artian bahwa tempat konser adalah ruang publik yang berhak diakses oleh seluruh kalangan, baik laki-laki, perempuan maupun gender lainnya, ataupun diakses oleh teman-teman disabilitas dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan. Gue harap banget ini kejadian yang terakhir dan gak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi di lain waktu. Sekali lagi, yang disalahin bukan konsernya maupun penampilnya, tapi orang-orang yang gak bertanggung jawab, yang memanfaatkan situasi dan keadaan hingga menggadaikan kenyamanan orang lain.